Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Di meja saya sudah ada handphone Samsung A02s Nah ini handphonenya LCD-nya Rusak teman-teman Jadi layarnya cuma ada sebelah Nah padahal handphone Samsung A02s ini Tergolong handphone Yang baru teman-teman Jadi baru keluar Nah cuma entah kenapa ini Kata user Setelah main game Panas tiba-tiba LCD-nya Langsung tinggal sebelah Oke Langsung aja kita cek Mudah-mudahan dengan diganti LCD Jadi baru handphone sudah bisa Normal kembali teman-teman Nah sebelum biasa Untuk membuka casing Kita buka dulu untuk Sim tray-nya terlebih dahulu Nah lanjut kita cari Titik termudah untuk membuka casing Nah jadi biasanya kalau tidak di socket charger Di bagian sim tray teman-teman Jadi dicoba saja pelan-pelan Cari titik termudah untuk membuka casing Oke Sudah mulai terbuka ya Kita seset-seset pakai kuku teman-teman Nah jadi untuk Samsung A02s ini Handphone-nya masih baru teman-teman Jadi LCD-nya juga Kayaknya sih masih jarang Jadi cukup aneh Kalau Samsung yang Hitungannya baru sudah Bermasalah Nah tapi Tetap kita cek teman-teman Jadi user bilang Ini dipakai anaknya Pakai main game Katanya mungkin sampai berjam-jam Sampai panas Nah tiba-tiba layarnya jadi Tinggal sepotong teman-teman Oke Ini sudah terbuka Kita cabut soket baterai Dan soket LCD-nya ya teman-teman Nah ini karena masih baru Jadi soketnya juga masih agak Keras teman-teman Jadi kita buka pelan-pelan Jangan sampai si Konektornya sampai rontok teman-teman Nah ini setelah kita buka Soket baterainya Lanjut Kita buka Casing bagian bawah teman-teman Nah sekali lagi saya ingatkan ya Kalau teman-teman mau Bongkar membongkar handphone Diusahakan Yang nomor satu itu dibuka Soket baterainya terlebih dahulu teman-teman Nah jadi kalau soket baterainya Sudah dibuka Kita meminimalisir Supaya handphone-nya tidak koslet teman-teman Oke kita buka Untuk soket bawahnya Jadi untuk Samsung A02S Ini soket LCD-nya ada tiga teman-teman Jadi antara soket charger Nah ini digabung dengan Flexible LCD Oke kita buka untuk soket charger-nya Nah ini LCD-nya Soket LCD-nya ya Nah ini lanjut kita panaskan untuk handphone-nya teman-teman Jadi kita panaskan Supaya si lem-lemenya itu Meleleh teman-teman Jadi tidak merekat kuat Meskipun kita Lebih condeng ke LCD Tapi saat pembongkaran ini Mesti hati-hati teman-teman Jadi jangan sampai Kita bongkarnya itu Nggak hati-hati Atau sampai pecah LCD-nya Karena kalau kasus-kasus kayak gini Ada kemungkinan bukan dari LCD-nya Jadi kalau sampai Masalahnya bukan LCD Dan tiba-tiba LCD-nya pecah Nah kita harus ganti untuk LCD-nya teman-teman Jadi walaupun LCD-nya bermasalah Kita tetap bukanya mesti pelan-pelan Oke ini saya seset-seset ya Jadi untuk memudahkan Mungkin teman-teman ada yang nanya Kang Ajis Itu plastik apa itu yang Buat buka LCD Nah ini saya ambil dari Bekas touchscreen tab teman-teman Jadi kalau ada Touchscreen Touchscreen tab Ada Advan Ada Samsung Nah itu touchscreen-nya berbentuk Seperti ini teman-teman Jadi kayak plastik Nah terus selain kayak plastik Dia lebih tahan panas Jadi kalau teman-teman Pake plastik biasa Nah biasanya kena bulawat Dia leleh Nah ini untuk bekas touchscreen Lebih kuat Oke LCD-nya udah terbuka ya Nah ini LCD barunya Kebetulan sudah ready juga teman-teman Nah sebelum kita pasang Kita kasih lakban kertas Untuk area-area yang Rawan koslet teman-teman Jadi untuk area-area yang Ada komponennya Dikasih lakban kertas teman-teman Oke sebelum di lem Kita pastikan dulu ya Untuk LCD-nya Normal ya Jadi kita cek Touchscreen-nya Terus Untuk tipe handphone ini Khususnya di handphone ini ya A02s Kita cek Untuk pengisian Baterainya Pengisian dayanya Karena untuk soket LCD ini Gabung dengan soket charger teman-teman Jadi kalau misalkan LCD normal Tapi chargernya tidak normal Atau di charge-nya tidak normal Berarti harus diklaim garansi Karena soket charger ada di LCD Oke ini kita pasang pelan-pelan ya teman-teman Jadi kita pasang pelan-pelan Jangan terburu-buru Oke untuk antenanya juga kita pasang ya Dan yang terakhir Baterainya teman-teman Jangan lupa baterainya dipasang Lalu coba kita nyalakan Oke Muncul ya Samsung Galaxy A02s Nah ini kita rabat-rabat teman-teman Jadi biasanya Kasus-kasus kayak tadi tuh Ada kemungkinan Coslet di LCD Jadi jangan sampai kita Ganti yang baru Tiba-tiba LCD-nya coslet lagi Nah cirinya coslet Biasanya si LCD agak panas Oke ini muncul ya Ini wall favor-nya begini teman-teman Oke kita cek untuk touch screen-nya Jadi ini untuk brightness-nya juga Kita cek terang redup-nya Untuk touch screen-nya juga Kita pastikan terlebih dahulu teman-teman Jadi kita cek Kita pastikan untuk touch screen-nya itu Sudah benar-benar normal Nah karena untuk kasus Denti LCD Nah biasanya touch screen-nya Rawan bermasalah Jadi kita pastikan dulu Touch screen-nya Kita klik Sana klik sini Jadi Dipastikan setiap sisinya itu Berfungsi semua teman-teman Nah ini untuk proses Pengecekan touch screen Biasanya saya Percepat teman-teman Oke Setelah dipastikan touch screen-nya oke Kita buka lagi LCD-nya lanjut Kita lem untuk LCD-nya Nah ini kita buka pelan-pelan teman-teman Oke kita Lem untuk di bagian frame-nya ya Nah teman-teman untuk Proses pengeleman Sebelum di lem pastikan terlebih dahulu Si frame-nya itu benar-benar bersih teman-teman Nah karena Kalau si frame-nya nggak bersih Biasanya Pemasangan LCD kurang presisi Nah jadi Rapih nggaknya itu ada disini teman-teman Jadi kadang Teknis itu ada yang menyepelekan Membersihkan frame-nya Nah ini juga Jangan lupa dikasih lakban kertas Untuk soket ya Untuk soket LCD-nya Oke Setelah Sekiranya rapi Lanjut kita pasang untuk LCD-nya Nah ini pelan-pelan saja Untuk proses pemasangan LCD teman-teman Nah jadi Proses pengelemannya Dibersihkan terlebih dahulu Nah baru si Lem kita lem Dan kita rekatkan untuk LCD-nya Nah ini untuk proses Perekatan LCD Jangan terlalu ditekan teman-teman Jadi kita jangan sampai Mau sepresisi mungkin Justru itu sangat beresiko Jadi Cukup sepresisi Bawaan si LCD barunya saja teman-teman Jadi jangan terlalu ditekan Kalau sekiranya sudah bersih Biasanya presisi Tapi kalau tidak bersih Jangan terlalu dipaksa Karena Saya sering Mengalami Kalau terlalu dipaksa Justru nanti LCD-nya bermasalah Kadang ada yang berbayang Kadang nanti Touchscreen-nya bermasalah Kalau si LCD-nya Terlalu ditekan Atau terlalu direkatkan Ya teman-teman Oke ini kita rapihkan soketnya ya Nah untuk LCD-nya kita Kasih lakban kertas Supaya dia Nggak goyang teman-teman Supaya presisi Nah lanjut Kita pasang untuk Soket-soket chargernya Dan Soket baterainya juga Kita pasang teman-teman Nah ini kita Nyalakan Kita cek Terlebih dahulu Sebelum Lemnya kering teman-teman Nah ini kita Bersihkan Untuk bagian-bagian Pinggirnya Supaya Nanti Nggak terlalu kelihatan Banyak bekas lemnya Teman-teman Nah ini saya Menggunakan Cairan thinner Jadi saya Biasanya Menggunakan Cairan thinner Untuk Membersihkan LCD Membersihkan Motherboard Handphone Biasanya pakai thinner Oke ini Digosok-gosok Untuk pinggirnya Dan jangan lupa Untuk touchscreennya Kita cek Teman-teman Jadi kita pastikan Lagi Untuk Si LCD-nya Benar-benar Normal dan Tidak ada masalah Nah karena Kalau misalkan Posisi belum kering Dan tiba-tiba Ada masalah Nah LCD Bisa kita copot Kita bongkar kembali Nah tapi Kalau misalkan Nggak kita cek Kita biarkan LCD-nya sampai kering Nah kalau Tiba-tiba Ada masalah Nah kita Buka LCD-nya Lebih beresiko Oke Ini brightness-nya Juga normal ya Jadi video sudah Saya percepat Teman-teman Jadi ini kurang lebih Sekitar 1 jam Dan lemnya juga Sudah kering Nah lanjut Kita Buka untuk Si Lakbannya Kita rapihkan Kembali Untuk handphonenya Oke Jangan lupa ya Untuk pinggir-pinggirnya Kita bersihkan Teman-teman Jadi untuk Proses penggantian LCD Kalau bisa Serapih mungkin Teman-teman Jadi User itu Kalau bisa Antara diganti LCD dan belum diganti Itu Nggak ketahuan Jadi bekas Lem-lemnya itu Jangan sampai Ada yang terlihat Nah jadi Kerapihan Diutamakan Teman-teman Oke LCD-nya Sudah normal Kita matikan Lanjut Kita rapihkan Untuk handphonenya Nah ini Kita baut Terlebih dahulu Untuk si Speaker bawahnya ya Nah jadi Untuk casing Bagian bawah Ini Ada Speakernya Teman-teman Jadi kalau Misalkan Teman-teman Buka Untuk si casing Bagian bawahnya Handphonenya lah Cuma Begitu Teman-teman Memutar MP3 Atau Memutar Music Suaranya Tidak ada Teman-teman Karena sumber Suaranya Kita cabut Oke ini Casing bagian atas Kita rapihkan Lanjut Kita baut Untuk si Handphonenya Nah ini Untuk proses Pembaudan Diusahakan Jangan terlalu Kencang Teman-teman Jadi kalau Sekiranya Deratnya Sudah habis Sudah Jangan terlalu Dipaksa Kadang Dari Mungkin Teman-teman Kalau Membuka Atau Memasang Baut Takutnya Kendor Sampai Dipaksa Justru Beresiko Teman-teman Oke Ini Sudah Dibaut Semua Jangan Lupa Untuk Flexible Kita Kasih Lakban Biar Tidak Ketekuk Teman-teman Oke Lanjut Kita rapihkan Untuk Casing Backdoor Nah ini Pelan-pelan Saja Teman-teman Karena Banyak Kasus Yang Teknisi Teknisi Pemula Atau Yang Coba Ganti LCD Proses Demi Prosesnya Sudah Selesai Tapi Begitu Pemasangannya Mereka Kurang Hati-hati Nah Jadi LCD Malah Pecah Teman-teman Banyak Kasus Kayak Gitu Jadi Pas Proses Pemasangan Light Door Terlalu Tekan Si LCD Jadi Pecah Oke Sambil Dirapihkan Teman-teman Sambil Dibersihkan Untuk Jadi Diusahakan Untuk Proses Penggantian LCD Serapih Mungkin Nah Ini Kita Cek Untuk Touch Screen Kalau Sudah Normal Handphone Bisa Langsung Dikembalikan Ke User Oke Terima Kasih